Informasi selanjutnya saudara petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan tengah mendalami kasus seorang ibu yang membandingkan anaknya dengan tidak wajar bahkan terlihat nyaris tenggelam. Hal tersebut diketahui publik dari sebuah video yang viral di media sosial. Seorang bayi diletakkan dalam ember yang penuh dengan air tanpa dipegangi oleh ibunya hingga seperti nyaris tenggelam. Video yang viral tersebut kemudian diselidiki petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi pun memeriksa tiga saksi berkaitan dengan video yang dibuat di jalan penerangan pesanggerahan Jakarta Selatan ini. Ketiga saksi yakni ketua RT, ibu bayi berinisial LN, dan tetangga yang melihat peristiwa itu. Polres Jakarta Selatan telah mengambil keterangan dari pihak ibu dan juga dari pihak ketua RT setempat. Saat ini sejauh mana untuk penerapan unsur pidananya masih kami dalami, masih kami kumpulkan bukti-bukti. Jauh ini kan masih kami dalami, nanti kami akan sampaikan. Kami mengganteng psikiater juga. Polisi juga berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI serta urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan khusus anak UP3A untuk mendalami kasus ini. Iksana Priyansyah, Kompas TV, Jakarta.